Oke, ketemu lagi di channel anti-PLBT Biar nge-PLBT makanya belajar Oke, tanggal 15 Februari 2024 Pas ulang tahun istri saya nih Jadi kita mau belajar lagi masalah electrical terminology Electrical terminology bukan ternyata kampung rambutan Pertama adalah konduktor Kita bahas konduktornya ya Kalau ditanya konduktor apa? Kabel pak Tahu pak Yaudah konduktor itu apa? Ya, basicnya kadang-kadang suka gak dapet Makanya kita belajar Konduktor ya Konduktor are materials with electron that are loosely bound to their atom Nah, jadi konduktor itu material Yang electricalnya itu Apa namanya? Elektronnya itu gampang bergerak Artinya apa? Gampang bergerak itu dia gak Free Jadi dia jalan-jalan gitu loh Makanya kalau konduktor ini ciri khasnya kalau kita panasin di sebelah sini Di sebelah sini ikut panas Kenapa? Karena dia bisa merambat Jadi loosely bound to their atom Or material that permit free motion of large number of electron Elektron Jadi material yang bisa Yang mengizinkan Yang mengizinkan adanya pergerakan bebas Pergerakan bebas dari mana? Dari si elektron Atom with only one valent elektron Ada namanya elektron valensi Valensi Belajarnya nanti di apa? Di mata kuliah Belajaran kimia Itulah cuma satu Atom with only one valent elektron Coper ya Nah jadi valent elektron Coper Coper itu tembaga Silver Silver itu perak Silver and gold Dan emas Are examples of good konduktor Jadi dia valensinya cuma satu Jadi Tembaga ya Terus ada tembaga Ada perak Ada emas Itu adalah contoh-contoh dari konduktor yang bagus Most metal are good conductors Jadi Kebanyakan dari metal Atau logam Itu adalah konduktor yang baik Jadi konduktor Kata kuncinya adalah Konduktor are material With electron That are loosely bound to the atom Or material That permit free motion Of large number of Elektron Jadi material yang Mengizinkan Permit itu Tapi Yang bisa lah Yang bisa Membuat Si elektron itu Bergerak bebas Makanya Dia jadinya konduktor Karena Karena dia Elektron yang bergerak bebas Sehingga bisa mengalir tuh Baik itu panas Maupun elektrik Oke Sekian Sampai sini aja Mudah-mudahan kita Nggak PLBT Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya